Hai asan ya bakal gini nih Oh gitu jadi korea gini kepalanya mutir gini tapi ini ini cacat gen Akan teman-teman jumpa lagi dengan saya Lydia dan hari ini masih ya di tempatnya Mas Tatang masih belum selesai kerjaan kita ini continue yang kedua part 2 tetap kita mau sobek-sobek telur tapi sebelumnya teman-teman harus subscribe dulu terus tontonnya juga harus sampai selesai Oke ikuti terus acara kita hari ini Oke penasaran enggak modnya hari ini apa Oke yuk ini beneran deh ini ikutnya saya masuk muat muat bak mau dikub apa kira-kira jadi apa yang dikub jadi dinosaurus sekali ya Nah ini teman-teman wah ini agak gede ya ya agak gede karena jumlahnya juga sedikit jadi teman-teman ini cara mengikut telur ular jadi begitu menetas dipindahin disini biasanya langsung tarik selama belum satu minggu dia masih bisa dibisa begitu kalau lebih dari itu terus misalnya itu kita tarik gitu nah sama posisi ini teman-teman nih temen harus tahu posisi saat kita ngambil itu telur kan desainnya kadang nempel nih untuk untuk an gitu nah ini posisinya harus sesuai enggak misalnya ini nempel gini model gini ini posisi atasnya ini harus di atas terus gitu eh sebelum itu lebih sempit lagi ya kalau lebih kalau ke itu lagi harusnya sebelum tiga hari masih oke kembali-bali koprol-koprol enggak masalah gitu soalnya waktu itu donat telur itu saya waduh di posisinya dungur ngetik itu ya kalau kita bisa melihat pas dia nelor enak kalau sudah terlalu enggak masalah ya tapi posisi atas-bawah sepokoknya begitu barulah jeblol keluar menerima salah betelur itu langsung misalnya kebalik sini tapi lebih baik ya lebih baik itu tadi disamain ya saat posisi jadinya itu kalau bisa kalau kalau masih masih aman nah itu biasanya posisi kadang ada yang ditandain loh ya pakai spidol gitu kan itu tahun saya pertama jadi ternyata kalau sudah oke jadi ini terus kembali lagi ini ada embunnya embunnya aman-aman aja ini selama aja netes pun juga enggak apa-apa karena ini untuk menjaga kelembapan di dalam kotak ini pokoknya rapet kecuali selagi ada yang bikin nggak masalah ya soalnya kalau dia berlubang kelembapannya berkurang oh iya kan keluar kan ya brebet itu hehehe bosong nanti oh ya menguap teman-teman menguap nah ini telurnya ini induknya apa nih mas induknya teker kelau telur pergaman pertama pertama nah pecah mana rodyo melor perdana ini ya teker kelau teker tapi aku aku ya itu khususnya umpah tempatnya tahu 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 ini mortis kalau apa andalan nih kayaknya saya nemunya itu emang jarang ya ini ya belum belum kayaknya baru-baru mas datang yang istilahnya ketipan pionirnya pionirnya kelau ketipan Duren ketipan Duren ya lah bonyok tapi Tuhan ini teker kelau sama antrak antrak nah antrak itu yang yang gambarnya nanti ada ya nanti gambarnya ya antrak jadi ini teker kelau itu yang betina petinanya teker kelau catanya antrak nah ini pertanyaannya nih kalau kita mau bikin mort baru itu sebaiknya yang mort istilahnya kan kita harus punya induk yang mort juga ya Nah itu yang utama misalnya kita mau bikin mort bagus itu gini deh kalau misalnya kayak donat donat itu betina ya Nah kita carikan jantan yang mort itu akan keluar mort baru atau kalau nggak gini yang yang mana sih yang harusnya yang lebih mortnya lebih bagus gitu jantan apa betinanya sama aja mbak kalau dimop sama aja gitu mau mau betinanya mau jantannya normal ataupun dibalik hasilnya sama Oh gitu enggak ada tetapi misalnya aku mau bikin mort baru nih aku induan punya normal aku harus cari jantan ini lebih lebih-lebih-lebih banyak diboleh punya betina kita mau bikin mort yang agak banyak kan gitu cari jantan yang kumpunya Oh yang gennya banyak lima gen cukur dapat lima gen itu nanti kan dia mecah iya sama-sama kebetinanya nanti ada yang satu ada yang normalnya normalnya normal ada moksing gelada modogel ada tiga biasa ada lima eh tiga empat lima ada harusnya di dunia ada ini ini ada Vero nih Vero nih putranya Mas Tatang nih yang paling kecil dia juga bisa nyobek loh nanti temen-temen lihat ya dia bisa nyobek telur Oke Vero nanti kamu ada deket-deket anda jangan di belakang hilang lenyap kamu ya nanti mau nyobek telur iya Vero ya Vero ya siap ya Iya semangat Oh lihat sana tuh kameranya bisa nanti ya gitu ya Oke sekarang sini dulu antem dulu antem dulu sini ah hehehe 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 Dago nih udah bisa nyobek keluar ya gitu nah terus ini apa namanya antrak ini berapa oke 111 resesif satu resesif berarti kalau resesif itu bisa muncul bisa enggak ya harus-harus dengan yang gen yang sama Oh resesif sama resesif iya jadi antrak antrak dengan antrak dia akan keluar antrak tapi kalau antrak dengan normal normal tapi bawa gen antrak ya bawa gen antrak nantinya anaknya bakal akan muncul di kemudian dengan dikawinkan dengan gen yang sama yaitu gen resesif seperti itu sama dengan albino ya albino kawan dengan albino kalau dengan albino kawan dengan albino ya Oke itu ya teman-teman ya Nah ini kita ada telur berapa dihitung coba-cobet berapa tiga belas kita akan potong tiga belas ya kalau mau potong duluan ya sama ya 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 perol akan potong duluan nih nih jadi ini harusnya mau nya apa nih morp nya ya kuarteger kelau sama kelau normal jadi kelar tiga normal tiga kelau sama kau kau coba ini Vero lagi mau potong 100% head antrak ya nanti anaknya baru baru keluar kalau mau dikembangin ini potong-potong roda tangannya oh iya ya oke terus iya coba dilihat isinya apa normal 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 head antrak ini tapi bawa Ken antrak ini ini bawahnya bahwa sendiri lagi-lagi-lagi ya nih yang panjangnya paling panjang kayaknya ini lanjut ini baru kelas umur 25 tahun ini karena ayahnya apa ini apa itu nih agak kelau-kelau ya tiga-kelau ya tiga-kelau oke tuh tiga-kelau tuh head antrak ya ini kan kepotong ya Oh iya Oh iya enggak jadi soal ya oke nah teman-teman satu lagi nih ada Ateru ini putrinya Mas Tata kakaknya Vero ya Ateru juga mau potong katanya ya sini sini ya kasih kakaknya 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 ah ini tuh mana yang itu oke nih ini Ateru ini Ateru Ateru ini kelas 2 SD ya iya bahwa SD ini putra putrinya Mas Tatang sudah di training untuk nyobet lol bisa bantuin papanya ya nah isinya apa nih kelau ya ya kau kau jadi tadi ada normal sudah satu kelihatannya 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 kelaunya itu kelau sebentar kasih lampu nah keluar kelau head antrak head antrak Oke laki-laki-laki yang mana ini ah ini ah ini ah cantanya ngambilin ya Wah kamu sudah mau siap-siap motong lagi Oke kali ini yang motong-motong Ateru sama hehehe hehehe Sampai Vero ya jadi dipotongnya kecil dulu masukin sebentar Oh kalau taruh sini ya ini mau metikin koloni hehehe 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 di dalam ularnya mikir wadah gempa bumi gitu katanya tuh nah tempat berhubungin gitu nah ini apa nih kalau tiga ya tiga kelau tiga kelau yang ketiga kelau yang mulai ketiga kembang-kelung ya cobong-kelung ya tadi-lagi Ya tuh ini nah Hai ya ah Ah pintor tuh terampil sekali Hai Oh Hai nanti saya penutupnya aja ini apa kelau-kelau lagi empat ya hehehe kelaunya jadi normal 14 apa peru-peru potong-potong lagi sini pokoknya antara perusahaan ini nih nih ini dulu ini tuh pokoknya kita asmen pimpin yang gampang ini apa itu ya ya Terima kasih. Terima kasih. Ini yang gendut kayak Tante Lydia. Jadi diruncing-uncingin dulu. Nanti ada lagi yang potong. Jadi teman-teman nyobeknya begini ya. Diputer telurnya ternyata. Eh, copot. Ini Tante dapat apa ini? Ini Tiger normal. Eh, bergerak dia. Halo. Saya dapat Tiger normal. Nah, bedanya Tiger normal sama Tiger kelawu. Nah, sini-sini. Warnanya bagus. Iya, warnanya bagus ya. Jadi, ini mana nih? Tiger normal sama Tiger kelawu nih bedanya. Tuh. Jadi, ini biasanya kalau gini kelihatan ya. Dari luar gitu. Kalau baru itu bisa kelihatan uratnya. Nah, ini kelawu ya. Oh, ini kelawu. Sebentar ya. Kita lihat antara Tiger normal dan Tiger kelawu. Ih, gendut. Tayang-tayang. Dikubur. Nah, ini apa tuh? Nah, ini nih. Ini Tiger kelawu yang ini. Ini Tiger kelawu dan ini Tiger normal. Beda kan? Beda ya. Lebih. Variasinya lebih banyak ya. Coraknya, garis-garisnya. Granitnya juga lebih banyak. Jadi, ini nih agak polos. Baru bisa. Ini lebih kotor sih. Kalau kelawu lebih kotor. Dan warnanya memang abu-abu sih. Kalau ini, nantinya agak coklat-coklat gitu, Mas. Ini ya, teman-teman. Kita akan. Bentar, tante lagi ya. Oke, tante lagi. Yang mana? Yang ini ya, gendut. Yang kayak tante lagi ya. Ternyata agak dicubit-cubit dikit ya, Mas. Boleh. Merah gampang. Agak digenitin dikit, Mas. Coba-coba ini. Mau tak toel-towel susah. Satu, gendut-gendut dikit aja dah. Buat ini, bukannya lebih enak. Jadi. Nah, gitu kan. Dapet satu. Sudah. Pasah. Pasah. Oke lah, khusus. Berapa menit ini? Iya. Iya. Wah, ini kuningnya banyak banget. Kita goreng. Hahaha. Boleh lah, kita goreng. Ini, apa nih? Lager pelawu. Lager pelawunya, Birod, Mas. Tahu berapa itu tadi. Satu lagi nambahin pas pindah telur dari nelor, pas nelor. Kan kita pindah masuk ke iku. Nah, itu ya usahakan pelan santai aja. Jocongan di... Oh gitu ya. Pocok-pocok gitu. Oh, jadi waktu habis keluar brojol, Kita pindahnya ya. Kita pindahinya ya. Secara bulat-balik enggak masalah. Tapi naruhnya juga. Naruhnya juga jangan sampai kena entakan. Iya. Harus. Usah. Iya. Jadi jangan dibanting-banting. Oke, teman-teman. Ini masih gendut loh. Enggak masalah. Masih. Jadi, kenapa kok bisa peot-peot gitu ya? Kalau yang dapet itu, dia sudah mulai berkurang guning telurnya. Oh gitu. Jadi kan volumenya berkurang. Nah, tapi kalau masih gendut gini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena usianya wes. Mencukupi ya. Ada yang enggak peat juga pernah ada kompak. Oh gitu, utuh. Utuh dari gulet. Gulet gendut-gendut. Bagus ya. Nyenengin. Kayandok bulus. Om tepin mau potong-potong. Di sini om tepin. Om tepin juga harus potong-potong. Om tepin kamu udah cuci tangan kan tadi. Ini keluar nih telurnya. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Apa normal ya, mas? Kita bisa main taruhan nih. Ya. Normal ini. Ya. Telurnya tak. Ini kuning. Putih telurnya ini bisa digoreng nih kayaknya. Nanti ini. Abis ini kita goreng. Hihihi. Om tepin nih. Gilirannya om tepin nih. Eh om tepin. Nah, udah. Om tepin. Nah, nanti yang terakhir. Peru sama Peru ya. Gitu. Gitu. Ntar. Kasih tangan dulu. Terol dari sini dong. Kamu mau nyopi yang mana nanti? Ini. Kamu yang itu? Gitu loh. Apanya? Nah, ini biasanya nih masih gitu apa? Kelawu lagi ya. Iya. Kelawu ke-6. Keberapa? Sebentar. Om tepin satu lagi. Terus Pero sama Peru ya. Oke. Kamu yang ini? Enggak. Kamu yang ini apa nih om? Pero ini ya. Nah, ini mas. Prosesnya dia keluar dari telurnya itu berapa lama? Setelah di sobek bini biasanya? Tiga hari. Tiga hari? Tiga hari itu mereka sudah keluar. Sudah masuk semua. Sudah masuk. Nah. Dia sudah masuk. Tapi kadang-kadang gak mau keluar. Masih nyaman di situ. Di dalam itu ya. Tapi dia sudah masuk. Kuning telurnya sudah masuk semua. Kuning telurnya sebelah manas ya. Itu di. Nanti ada pak. Saya tunjukin nanti ya. Nanti kita lihat kuning telurnya. Jadi itu kan akan keluar di situ. Terus setelah itu. Setelah keluar. Dipindahin ke sini ya. Sudah masuk ke gas. Masukin ke gas. Nah. Bawu. Makannya nih. Makannya. Makannya habis sedih. Jadi nanti setelah ini. Nah ya. Kuning telur itu. Cadangan makan dia selama. Nantinya ganti kulit. Ganti cuci. Ganti cuci. Ganti cuci. Ini ganti yang ini. Yang bersih. Ke atas sini. Terus. Terus. Sini atiru. Atiru sering bantuin ayah enggak. Sering bantuin papanya enggak. Kalau lagi sobek sobek. Oh semain aja. Saya kalau nyobik biasanya malam mbak. Oh gitu. Jadi anak-anak udah judul. Sepi gitu ya. Dibantuin sama maminya nih. Sama mbak Rick. Tuh apa Ryo? Taker bau. Potong nih. Potong. Potong tuh. Oke. Ayo. Potong. Nah. Beres. Kamu cuci tangan. Terus habis itu kesini ya. Tepat. Yang kejarin ayah tadi. Perum belan ya. Oke. Saya singkirkan dulu ini. Set. Sudah. Asuh. Masuknya gak dinaikin gini. Sebetul. Puter. Masukkan. Gali-gali-gali. Terus. Terus. Sini V. Ya. Oke. Atiru dapat-apain. Dapet. Kelamu. Iya. Iya. Dapet selamu. Re. Nah. Sebentar. yang kuning telur oh telur siapa ini ya ini diganti dulu ini kok meletak di sini ini kenapa ini ini kenapa ini oke sini-sini udah bentar nih Papa mau nunjukin tante tuh Oh sudah keluar itu Mas nah ini yang sudah keluar sebentar sini ini ini yang cacat biasanya kalau di atas suhunya tinggi tapi ini cacat gen Oh cacat gen kalau normal dia apa istilahnya kita kepanasan ya bakal gini Oh gitu jadi keritingnya kepalanya muncul gini Oh dia terlalu panas tapi ini ini cacat gen cacat genetik ya terus yang kuning telur Oh cairanya ini Oh ini ini udah keserap semua nanti habis baru dia keluar sepatutnya gendut nih Oh ini anaknya gendut banget kok badannya aja begitu Oke 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 ini ini kayaknya sih udah mau udah selesai ya gendut Oh iya Oh iya Oh iya tadi dia masuk sampai yang kadang-kadang putih ini kadang-kadang putih ini putus kadang-kadang ikut masuk Oh gitu nanti ini nutup Oh gitu jadi ini cadangan makan jadi dihabis ini ya udah istilah jawabannya bertapa ganti kulit cacat-cacat ini posisinya di perut ya perut Oh jadi perutnya ada udelnya ada udelnya Oh iya ada udelnya ini ternyata disini teman-teman jadi ini ternyata itu sambungan ke uterus berarti ya jadi itu menyerap makanan Oke baru tahu loh Maaf ya Maaf saya kurang belajar itu Oke Mas silah dibalikin lagi tuh terima kasih Nah terus ini telur-telur yang udah disopek tadi diapain gitu kan tuh masih ada di sana ternyata kita kita akan pindahkan ke box ini ke sini sebentar Oh bentar enggak itunya ke sini bisa enggak ah sebentar vero-vero-vero ya permisi ya Oke kita masukkan ke kotak seperti ini jadi ini sterofon ya ini sterofon sejarahnya dulu inkub saya Oh dulu dipakai untuk inkubnya Mas Tatang awal-awal ya Mas ya ada termostatnya nih umurnya tua ini bersejarah ada 10 tahun 10 tahun wah diatasnya vero nah ini ada ada lubang udaranya jadi ini ada lubang udaranya telur yang tadi kita sobek-sobek kita masukkan ke di sini ya itu seperti yang tadi cek-sobek tangannya kelemung ya Nah nanti mereka akan keluar sendiri setelah kuning telur padi yang terserap ya jadi teman-teman kita tahu bahwa Oh ternyata ada uterusnya di sana gitu ya telurnya eh apa ularnya untuk menyerap makanan kuning telurnya sampai habis baru mereka akan keluar gitu kalau yang sering ngubung-ngubung itu kita nanti keluarkan ya kalau sudah habis ada yang sudah keserap tapi dia nggak mau keluar kita keluar punya tiap-tiap hari kita cekkan nanti kalau udah ada yang sehari langsung sudah semua dua hari ada tapi tiga hari itu masuk-masuk semua masuk itu Oh masuk ke dalamnya jadi kuning telur itu kayak di kantong kayak di kantong gitu ini 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 yang masuk ke nah ya telah telur kalau kita itu masuk masuk ke dalam semua iya masuk semua oke jadi enggak enggak putus hahaha enggak masuk semua itu maaf yang bagus aku seperti itu tapi ada juga yang ternyata kuning telurnya terlalu banyak Oh jadi dia nggak masuk semua nggak masuk semua itu nanti masih ada kuning telur ada di luar-luar karena perut dia sudah terlalu banyak dia mudut jadi tujuannya akhirnya dia menghabiskan kuning telur itu karena sampai nanti dia setting pertama dia belum belum mau makan warak istilah ya Masian sampai setting pertama setting kadang-kadang setting kedua pun sampai setting kedua belum mau makan ada ya gitu jadi eh apa namanya eh istilahnya perawatan sebelum sampai setting itu hanya dimasukkan kek ada air tempat air itu toh ya Cuma seperti itu padahal ilmunya banyak banget dari ini saudara-saudaraku ya kita wes Terima kasih banyak Mas Datang untuk ilmunya stephin mohahaha dibacakin untuk ikut-ikut konten padahal habis kemana belanja ya Oke makasih banyak ya Mas Datang ilmunya pengalamannya dua aku bener-bener apa bangga bisa ikut bantu motong-motong gitu semoga kedepannya nanti Mas Datang bikin input di rumah saya siap laksanakan Amin 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 Oke sampai disini dulu ya teman-teman semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat juga buat teman-teman teman-teman jadi ikuti terus channel saya jangan lupa itu subscribe like share tekan lonceng ya ya komen ah komen kalau ada pertanyaan boleh aft Specialist oke siap Da'ah sempurna